Selamat pagi teman semuanya Sekarang kita melanjutkan Pembahasan bagi-bagi aset kita Tentang kemasannya Kali ini akan kita bagikan Yaitu kemasan minuman susu Tampilannya seperti ini Nanti kita akan Bahas cara menggunakannya Singkat saja dan juga cara Mendapatkannya atau mendownloadnya Kita langsung saja pada Tutorialnya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan Dua buah folder Yaitu kemasan produk yang ketiga Dan kemasan produk yang keempat Yaitu kemasan sama-sama Menggunakan kemasan susu Disini Kita buka dulu dalam setiap Kemasan itu Kita punya tiga Untuk aplikasi Seperti biasa ada Corel Illustrator dan Photoshop Supaya teman-teman bisa menjangkau Menggunakan aplikasi Yang tiga ini Yang familiar Untuk aplikasi yang lain Mungkin admin belum bisa Membuatnya Selanjutnya teman-teman Disini saya sudah dibuka Sebenarnya ya Pada tiga aplikasi disini Sudah ready Dan ini yang ketiga Selanjutnya ini yang keempat Jadi ada Tiga format ya Kita coba dulu Dibuka dalam format Photoshop ya Disini untuk format Photoshop Teman-teman ada Aset yang tidak di Yang belum ya Bukan tidak yang belum Dimasukkan Disini nanti Kita juga sudah Disimpan untuk Linknya ya Biar teman-teman Mudah juga Seperti itu Oke disini Ada dua Yang perat ini Yang ketiga Dan ini yang keempat Kalau yang ketiga Ini menggunakan aset Dari unflash ya Gambarnya Ini gambar gratis Kalau yang keempat Disini nanti Kita juga akan Menggunakan aset Dari PNG Dari PNG 3 ya Yaitu Liquid Milk Factor Material Ini linknya Teman-teman Tinggal di Kopas aja Kopi dulu Maksud saya Dan tinggal Dimasukkan Kedalam Chrome-nya ya Atau kedalam Browser Anda Ini adalah Aset gambarnya Teman-teman Nanti bisa di-download Silahkan Tentu dibaca Juga untuk Ketentuannya Itu untuk Photoshop ya Kalau untuk Illustrator Ini untuk Illustrator Seperti biasa Sama Tidak ada perubahan Hanya Perbedaannya Di Illustrator Kita disuguhkan Tampilannya seperti ini Settingan saya saja Ini menggunakan Desain Factor Kalau di Photoshop Itu menggunakan Desain raster Pada dasarnya Hampir sama Teman-teman Ketika kita Menggunakan Aplikasi Produk Adobe Yaitu Layarnya Bentuknya Masih Konsepnya Hampir sama Seperti itu Cara mengeditnya Tinggal di-click Saja Dua kali Dan teman-teman Nanti tinggal Dilihat Bagian-bering Berbau Ini bagian Yang ini Seperti itu Jadi Tinggal Disesuaikan Saja Malah Yang ingin Dirubah Dan disini Masih banyak Layer-layer Yang Masih bisa Di-edit Ulang Seperti itu Dan juga Untuk Illustrator Itu hampir Samanya Ini Factor Untuk yang ketiga Adalah bagian Yang ini Tidak ada Perubahan Kecuali Mungkin Di Corel Draw Kalau di Corel Draw Ini Ada Sedikit Perubahan Pada Gambar Warna Warna JPEG Tapi Tidak Apa-apa Nanti Teman-teman Tinggal Di-download Ulang Saja Disini Saya Sudah Siapkan Juga Disini Untuk Fotonya Nanti Tinggal Dimasukkan Di-crop Sedia Kesana Atau Bisa Di Powerclip Oke Teman-teman Saya Akan Contohkan Sedikit Saja Untuk Cara Memasukkan Asetnya Disini Kebetulan Saya Sudah Di-download Gambar Yang Tadi Asetnya Dan Juga Ada Beberapa Aset Disini Ada Logo Halal Dan Logo Ilog Produk Indonesia Kita Contohkan Saja Kedalam Illustrator Oke Disini Tinggal Kita Rapihkan Dulu Teman-teman Ini Kemasannya Saya Sudah Dicontoh Maksudnya Sudah Dibanding Bandingkan Itu Menggunakan Kemasan Yang Seperti Susu Kotak Nanti Coba Di Perin Dulu Terus Disini Pada Bagian Bawah Ada Jaring-jaringnya Ini Bagian Yang Dilipat Dicoba Dulu Barangkali Ada Sedikit-sedikit Yang Memang Kurang Pas Tinggal Disesuaikan Oke Langkah Pertama Kalau Yang Yang Sudah Jadinya Teman-teman Itu Tinggal Di Drag Saja Ke Bagian Bawah Seperti Itu Kita Drag Disini Oke Seperti Ini Tinggal Disesuaikan Untuk Panjang Dan Lebarnya Saja Oke Setelah Itu Teman-teman Bisa Untuk Diturunkan Layernya Kita Bisa Pilih Pada Bagian Layer Disini Tinggal Kita Diturunkan Saja Bisa Menggunakan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Ditekan Saja Beberapa Kali Atau Dengan Menekan Beberapa Saat Atau Teman-teman Bisa Pada Bagian Bawah Yang Ini Ya Pada Bagian Text Nya Supaya Lebih Bunah Ini Saja Yang Dinaikkan Ke Atas Oke Kita Pilih Dulu Seperti Itu Dan Kita Tekan Control Shift Kurung Kurawal Kanan Sekali lagi Control Shift Kurung Kurawal Kanan Dan Ini Tinggal Dimasukkan Seperti Itu Jangan Lupa Teman-teman Kalau Memasukkannya Itu Juga Bisa Disimpan Lagi Di Bagian Yang Ini Berarti Pada Aset Atau Tulisannya Ini Dike Atas Kontrol Shift Kurung Kurawal Kanan Seperti Itu Tinggal Kita Di Drag Saja Oke Ya Seperti Itu Dan Selanjutnya Oh maaf Harusnya Di Drag Sambil Menekan Alt Atau Dicopy Paste Ya Yang Terakhir Tinggal Dimasukkan Untuk Logo 100% Indonesia Dan Ini Logo I Love Indonesia Atau Aku Bangga Dengan Produk Indonesia Bila Mana Teman Teman Sudah Tersertifikasi Halal Dari MUI Boleh Menggunakan Logo Halal Dan Sedikit Informasi Bahwa Ada Juga Nomor BPOM Tapi Kalau Misalkan Belum Punya Teman Teman Bisa Menggunakan Nomor PIRT Itu Untuk Kelas UMKM Disini Bisa Diganti Oke Itu Dulu Sepertinya Teman Teman Untuk Cara Merubahnya Mudah Sekali Karena Ini Yang Dibagikan Adalah Aset Yang Sudah Jadi Tentu Bisa Dibaca Untuk Informasi Pendukungnya Untuk Mendapatkannya Kita Sudah Disimpan Link Ada Di Deskripsi Video Ini Teman Teman Ini Yang Ketiga Seperti Biasa Ada Informasi Pendukung Di Bawah Di Scroll Dan Ada Tombol Yang Bisa Teman Teman Diklik Saja Seperti Itu Jadi Nanti Tinggal Digunakan Saja Ini Juga Sama Seperti Itu Nanti Tinggal Di Scroll Untuk Berbagai Format Yang Digunakan Tinggal Diklik Saja Download Disini Dan Nanti Langsung Menuju Ke Google Drive Disini Ada Lisensi Atribute Dan Juga Ada Link Bila Mana Teman Teman Ini Menggunakan Aset Yang Saya Gunakan Yang Tidak Bisa Saya Bagikan Secara Langsung Tapi Saya Membagikan Link Saja Oke Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Yang Tidak Bisa Dipahami Teman Teman Silahkan Di Komentar Tolong Bantu Admin Berikan Komentar Dan Juga Buat Konten Konten Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel